Kita promo pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9 Oke, yang sudah dapat katakan amin Kita baca 1, 2, 3 Hendaklah kasih itu jangan pura-pura Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Oke, jadi tema saya jangan pura-pura Oke, ya Jangan pura-pura Kasih itu jangan pura-pura Kalau kita bilang kita mengasih maka kepura-puraan itu tidak akan ada dalam hidup kita Kepura-puraan ini akan benar-benar ya Saudara akan terlihat Karena di tengah kepura-puraan ini Anda tidak bisa membedakan antara yang baik maupun yang jahat Kalau orang dia tulus yang ada padanya cuma yang baik Yang benar saja Tapi kalau dua-duanya terselip di dalam Baik dan buruk Nah ini yang dibilang bisa pura-pura Bukan dikatakan disini Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Berarti uang yang jahat Ambil dan lakukan yang baik Supaya tidak ada kepura-puraan diantara kita Jadi bukan cuma jangan ada dusta diantara kita Disini kita lihat bersama bahwa Hendaklah kasih itu jangan pura-pura Tuhan tidak mengendaki kepura-puraan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Tapi kita harus menyatakan dengan jelas mana hitam mana putih Tidak boleh abu-abu ya Kalau mau baik baik Kalau mau jahat jahat Jadi tidak bisa kita hari ini baik nanti besok kita jahat Kita harus memilih Agar kepura-puraan itu akan pergi dari kehidupan kita Dan di dalam kepura-puraan itu ada kemunafikan Jadi kita tidak bisa menyatakan kebenaran Kalau salah harusnya katakan salah Kalau benar harusnya katakan benar Jika ya katakannya tidak katakan tidak Selebihnya dari iblis Kita harus belajar untuk menunjukkan kasih kita yang benar Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kita punya kebenaran-kebenaran tersendiri Di dalam kepura-puraan itu tidak ada kemurnian hati Makanya di dalam dua kemurnian pertama itu Kalau kita hidup dalam kasih Hati kita murni Ya tidak ada nyimpang kiri nyimpang kanan Murni Murni hatinya Lalu di dalam kasih itu juga kita punya pengetahuan Pengetahuan yang datang dari hikmat dari Tuhan Lalu kita bisa sabar Orang yang berpura-pura itu Hanya dalam hitungan sekejap saja Dia bisa berubah Ya Pertama baik oh iya 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 Sebentar Dia sudah keluar sudah lain lagi Kayak bunglon ya Dia ke tempat yang berwarna merah Dia akan jadi merah Dia pindah ke tempat yang berwarna hijau Dia berwarna hijau Ya sabar dan kemurahan hati Dan semua ini dikerjakan oleh roh kudus Waktu kita pura-pura Makan di dalamnya itu bercampur Antara Yang baik maupun yang jahat Kalau kita hidup di dalam kasih Jelas Terpisah lah Antara Yang baik maupun yang buruk Ya saudara Kita harus mengerti Bahwa Tuhan tidak menyukai ke pura-puraan Kita harus menentukan sikap kita Hidup di dalam kasih agape Kasih yang memberi sekalipun tidak diberi Kasih yang tidak menuntut Kasih yang tetap berharap Sekalipun orang ini jahat Kita tetap berharap Dia pasti bisa diubahkan Tuhan Pasti ada waktu di mana Tuhan akan menyadarkannya Jadi selalu ada pengharapan Di saat tidak ada hak Harapan Itu kasih yang benar Jadi bukan kasih yang pura-pura Dan Tuhan mau Kalau kita tidak pura-pura Kasih kita adalah kasih agapau Atau agape Saudara dan saya Akan membuat pemisahan Itu jahat Saya buang Ini yang baik Yang saya harus ambil Dan waktu kita lihat kehidupan orang juga Udahlah Itu sisi yang buruknya kita buang aja Tapi sisi baiknya kita lihat Jadi Tuhan mau Supaya kita sendiri mengambil ketetapan dan keputusan Bahwa Saya mau mengampuni ya Berarti Saya cuma melihat sisi yang positif dari orang ini Pasti ada lah Tidak mungkin tidak ya Apalagi kalau itu kita punya Orang yang mendikat dengan kita Pasangan sendiri Ya pasti ada yang terbaik Jadi waktu Itu biasanya yang akan memurnikan Setiap keadaan yang ada pada diri kita Lalu kita lihat coba Dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima 1 Timotius 1 ayat yang kelima Disitu mengatakan begini Tujuan nasihat itu ialah Kasih yang timbul dari hati yang suci Dari hati murani yang murni Dan dari iman yang tulus ikhlas Jadi kalau orang yang kasihnya tidak pura-pura Jadi dia punya nasihat itu Datang dari hati yang suci Murni Dia tahu kenapa dia menasihati orang ini Saya nasihati orang ini Karena saya rindu dia hidup dalam kebenaran Jadi tujuan harus jelas Anda menasihati rekan kerjamu Anda menasihati anakmu Anda menasihati orang-orang di dekatmu Itu tujuannya harus dari hati yang suci Murni Tulus Ikhlas Ingat Tuhan itu maha melihat Maha mendengar Maha mengetahui Dia tahu apa yang saudara saya lakukan Amen Kayaknya di ayat yang ke-10 ya Disitu dikatakan gitu Ada ayat Roma 12 tadi Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara Dan saling mendahului dalam memberi hop Memberi hop Jadi ketika kasihmu tidak pura-pura Engkau akan mengasihi saudaraku dengan kasih yang purus Ketika dia butuh bantuan Kita akan menolong Tapi ingat Orang yang punya kasih tidak pura-pura Dia tidak akan memanfaatkan kebaikan orang Orang lain sama Kita juga jangan memanfaatkan kemurahan kasih Tuhan Tuhan memang maha pengampun Tapi bukan berarti saudara bebas untuk Berbuat dosa Sesuka hati kita Kita harus tahu bahwa Dia juga Allah yang bisa murkah Ya Yang menghukum Karena dia Tuhan yang adil Jadi kita tidak boleh Mempermainkan kehidupan orang lain Hanya untuk kepentingan diri kita sendiri Supaya saudara dan saya selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan Orang yang tidak pura-pura itu Dia punya kerajinan itu Tidak akan kendor Tuh ya di ayat 11 Tidak akan kendor saudara Akan terus bernyala-nyala bersemangat Ya Ingat Ketaatan Dan kasih kita yang benar Dilihat ketika justru tidak ada orang Ketika tidak ada yang melihat kita Ketika tidak ada pimpinan Tapi kita bisa tetap mengerjakan sesuatu dengan benar Sampai selesai dan tuntas Itulah orang yang tidak berpura-pura dalam kehidupan ini Amen Kita mau mengerjakan Dan waktu kita punya pekerjaan selesai Kita lihat ada teman kita yang mungkin sedang kebingungan Atau mungkin lagi agak susahan Kita akan membantu Tuhan menghendaki Kita tetap melakukan yang benar ya Kalau kita mau menolong Kita akan menolong dengan benar Jadi bukan karena disini Kasih Jangan Pura-pura Tunjukkan Yang baik Buang yang Jangan Jangan dua-duanya tergabung di dalam Di depan Kelihatan baik Di belakang kita rusuk Dan menikamnya Menjatuhkannya Jadi saudara Ketika hidupmu Dengan kasih yang benar dari Tuhan Engkau akan bisa membedakan Mana yang dari Tuhan Dan mana yang bukan dari Tuhan Jadi jangan menganggap semua orang itu salah Sama Ingat Tuhan ada dengan kita Dan kalau kebenaran Tuhan ada pada kita Firman Tuhan melekat pada hidup kita Saudara firman itu yang akan menyatakan Itu salah Ini yang benar Itu gak bagus Ini yang bagus Tuhan sendiri akan membuka dan menyingkapkan Sehingga kita tidak menilai orang Cuma lihat dari luarnya saja Casingnya Tapi Tuhan akan menyatakan Sampai kedalaman hati orang tersebut Sampai Tuhan yang akan membukakan Apakah ini dari Tuhan Apakah ini Amen Sekali lagi Tidaklah kasih itu Jangan pura-pura Jauhlah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Buang yang jahat Ambil yang baik Apa yang baik Saya harus kerja dengan rajin Bukan karena apa-apa Tapi karena saya memandang pada Tuhan Semua yang saya lakukan Dan saya kerjakan Semua untuk Tuhan Dari dia Oleh dia Dan untuk dia Kasih agape Membuat kita Sekalipun tidak dihargai Kita tetap menghargai Saling mendahului Dalam membeli hormat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!